Tutorial berikut adalah bagaimana caranya kita mengupdate down payment dari salah satu tamu kita Misalnya kita ada bookingan tamu, kemudian tamu tersebut transfer melalui bank untuk pembayaran akomodasi Maka down payment tersebut bisa kita masukkan ke dalam invoice mereka Dengan cara kita klik tamu yang bersangkutan Dan kita lihat untuk invoice-nya total di sini adalah Rp1.500.000 Nah karena tamu ingin melakukan pembayaran Rp500.000 atau kita sebut saja 50% Dan ini Rp750.000 Maka dapat kita masukkan ke dalam payment taken by cash Nah setelah kita masukkan jumlah nilai total uangnya maka bisa kita klik receive Setelah payment successfully kita bisa recheck untuk invoice-nya Nah ini sudah ada pembayaran Rp750.000 by cash Kemudian tersisang adalah Rp750.000 Nah demikian cara untuk memasukkan down payment dari tamu Anda di channel manager Australia Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya